Intro Berita terkait kasus percobaan penjulikan seorang murid SD Negeri 12 Bila Kejabatan Pituriase Kabupaten Sidra ternyata karangan cerita dan rekaya sablaka padahal murid yang masih berumur 10 tahun tersebut awalnya mampu meyakinkan sejumlah pihak sehingga warga dan orang tua murid lainnya serta kepala sekolah pun ikut percaya Berita terkait kasus percobaan penjulikan seorang murid SD Negeri 12 Bila Kejabatan Pituriase Kabupaten Sidra ternyata karangan cerita dan rekaya sablaka padahal murid yang masih berumur 10 tahun yang duduk di bangku kelas 4 SD tersebut awalnya mampu meyakinkan sejumlah pihak sehingga warga dan orang tua murid lainnya serta kepala sekolah pun ikut percaya Namun setelah dilakukan upaya pendekatan kepada murid tersebut ternyata hanya merupakan ilusi dan sebagai upaya untuk menutupi kesalahannya setelah mendapat hukuman dari ibu kandungnya akibat menghilangkan kos kaki yang baru saja dibelikan Hal tersebut disampaikan ke Polsek Pituriase Ibtu Antonius Pasake Menurutnya munculnya video yang barat di media sosial terkait percobaan penjulikan seorang murid SD di wilayahnya langsung disikapi dengan mendatangi rumah kedua orang tuanya Sesampai di rumah kedua orang tua murid anak tersebut diminta untuk menjelaskan kasus kejadian yang dialaminya Namun jawaban tersebut dinilai bertele-tele dan keterangannya tidak jelas Setelah berupaya mendanangkan anak tersebut Kapolsek dan Bamin Kam Timmas juga kepala sekolah serta kedua orang tua murid mendatangi rumah kepala desa untuk mendalami masalah tersebut Ternyata semua yang diceritakan anak tersebut hanya rekayasa belaka akibat trauma yang dialami setelah dipukul ibunya akibat menghilangkan kos kaki yang baru dibelikan 3 hari yang lalu Sehubungan dengan kejadian tadi siang itu beredarnya berita bahwa telah terjadi penculikan hampir terjadi penculikan di Labe Kang Dusun 77 Desa Botto Itu kami melihat langsung di WA bahwa telah terjadi ini Setelah itu saya langsung mendatangi TKP Setelah tiba di TKP yang dimaksud itu kami adakan penyelidikan ternyata anak ini kami temui di rumah tantenya itu Setelah itu kami koordinat apa bicara apa tanya dia bahwa apa betul tadi kejadian itu nak dia bilang iya awalnya tapi setelah kita tanya-tanya-tanya kalau dia bilang tadinya dia bilang saya sama-sama ini keluar dari sekolah bersamaan dengan temannya itu temannya si Tika kami Tika bersama dengan Sipa katanya dia keluar si korban ini yang dinyatakan korban ini si Sipa apa ya Tika dia keluar dengan Sipa setelah itu kami cari si Sipanya tanyakan bahwa betulkah tadi keluar dengan Tika Tika si Sipanya menjawab saya tidak pernah keluar dengan si Tika-nya tadi jadi kami cari informasi-informasi sesuai dengan keterangan si Tika-nya ini ada berapa yang kami tanyakan ternyata tidak benar semua alasannya itu semua Pak dia punya ini alunya tidak ada yang benar menurut keterangan nandunya neneknya juga bilang dia habis sudah dipukuli sama ini sudah ada luka di sekitar badannya itu ternyata memang ada bekas ini luka di badan itu menurut orang tuanya atau ibunya menyatakan bahwa memang tadi pagi saya yang pukul dia punya kaki gara-gara apa itu dan tadinya informasi dari ibunya bahwa memang tadi pagi saya yang pukul gara-gara itu tiga hari yang lalu dia belikan kos kaki kos kakinya hilang akhirnya ibunya pukul dia punya kaki begitu tapi ini intinya dan tidak ada unsur penculikan ya untuk unsur penculikan sama sekali tidak ada sama sekali tidak ada sesuai dengan kami punya olah TKP di lapangan itu tidak ada sama sekali tidak ada unsur penculikan jadi yang naik di medsos itu betul tidak ada penculikan itu tidak benar hanya beritanya berita hoaks terkait dengan masalah ini pihaknya bersama kepala sekolah dan kepala desa Botto memohon maaf atas kejadian tersebut sehingga memunculkan video bantahan yang diwakili kepala sekolah terkait berita percobaan penculikan di daerah tersebut kalau masalah videonya yang beredari itu sebenarnya saya tidak tahu mana artinya rekan guru maupun warga sekolah semuanya tidak ada yang tahu karena kita di sekolah tidak ada berita yang seperti apa yang diberitakan di luar jadi ada pun kejadian seperti apa yang diberitakan itu tidak benar karena ini anak yang ada di samping saya saya sudah tanya dan tidak ada sama sekali yang benar termasuk bapak kaporsi sendiri yang melihat tadi apa saksi-saksi yang sudah diunjuk tidak ada yang mengaku bahwa bersama dengan anak ini apa yang terjadi tadi pagi terus yang mengatakan itu di video anak ini telah diculik bagaimana itu bu itu sebenarnya tidak merah dan saya tidak tahu siapa yang mengadarkan video dan saya juga tidak tahu siapa yang mengambil gambar karena itu tidak terjadi di sekolah videonya intinya beritanya ini bu apa beritanya nyata ini atau bagaimana bu itu tidak benar saya ke parah sekolah dari Tika mewakili orang tua Tika mengklanifikasi bahwa apa video yang beredar di luar itu tidak benar kejadiannya yang dan atas nama keluarga Dharma Toho mengucapkan mohon maaf beribu-ribu maaf kepada seluruh masyarakat dan aparat yang berada dimanapun berada sekali lagi mengucapkan mohon maaf beribu-ribu maaf dari Kejamatan Pituriase Kabupaten Sidrop Erwin Parolai menggabarkan yang beribu-ribu maaf beribu-ribu maaf beribu-ribu maaf